Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Pada Pekan Biasa yang ke-28 Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 Yesus berkata kepada orang-orang farisi Celakalah kalian hai orang-orang farisi Sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah Yesus secara tegas dan keras melawan sikap munafik orang-orang farisi dan ahli taurat Dengan ungkapan celakalah kalian Menunjukkan kecaman yang keras kepada mereka Yang selalu meminta dihormati dan dilayani Yesus memberikan tekanan pada upaya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup Dengan memberikan perhatian pada semua hal Tanpa mengabaikan yang satu dan menjalankan yang lainnya Yesus berkata yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Keseimbangan hidup itulah yang harus dijaga dan diperjuangkan dari waktu ke waktu Ini bukanlah pekerjaan yang mudah Karena kita mempunyai kecenderungan suka memilih-milih Atau mengutamakan tertentu dan kurang memberikan perhatian pada yang lain Untuk itu marilah kita perlu mengupayakan agar keseimbangan dalam diri kita dapat terwujud Sehingga kita dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan dewasa dalam iman Keadilan dan kasih Allah adalah dua hal yang amat penting dalam hidup manusia Juga dalam hidup beriman kita yang seharusnya tidak boleh kita abaikan Untuk itu janganlah selalu mengedepangkan pandangan, pilihan dan penilaian subjektif terhadap sesuatu Bukalah hati untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang kasih Allah Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam tariling doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen